Oke, jadi cerita dari short movie ini diangkat dari Sebelumnya selamat atas peluncuran short movie nya Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu terkait cerita dari film tersebut Dan apakah terjadi dalam kehidupan Rania gak? Kayak apa istilahnya ngebantah orang tua juga seperti itu, ada gak? Oke, jadi cerita dari short movie ini diangkat dari single cinta aku yang berjudul Sugar Citaku Jadi sebelumnya, single cinta aku ini berceritakan tentang rasa terima kasih sang anak kepada orang tua Nah, di cerita kali ini pastinya ada diambil dari single single cinta aku tersebut Tapi karena ini short movie, so you wanna make it more fun Jadi harus ada sedikit konflik, harus ada sedikit extra yang ditambahin di short movie nya Jadi di short movie ini ada dua karakter yang bernama Lulu dan Rania Rania, bukan Rania ini tapi kayak Rania di short movie itu Dan disini ceritanya mereka bertukar jiwa karena mereka belum grateful sebelumnya Jadi setelah mereka bertukar jiwa itu, mereka bisa merasakan kehidupan dari seluruh, dari si Rania Terus mereka jadi merasa grateful dan bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki Dan untuk cerita tersebut, apakah itu kejadian di kisah nyata ngebanta orang tua? Absolutly not guys, don't you ever ngebanta orang tua? Because that's not good, that's so rude, that's not good at all Dan harus respect sama orang tua kalian Dan kalau misalnya pernah gitu ke ibu saya, jadi gitu sih Jadi gitu sih Nah om, gimana om melihat pencapaian Rania kali ini gitu kan? Di usia 16 tahun gitu, seperti apa om? Ya tentunya kami selaku orang tua Anak orang tua, dengan bangga, dengan bangga Pastinya selalu mencumpet apapun itu Yang dilakukan Rania selama itu berkegiatan positif Ya tentunya kami selaku orang tua Pastinya akan selalu support Agar bisa memberikan contoh yang baik buat Adik-adik ya, terutama Dan tentunya buat anak-anak muda Indonesia pada umum Oke, tapi tadi banyak pertanyaan nih om, dari kawan-kawan juga Ini film mau dipanjangin gak sih om? Karena kan secara om yang mensupport ya Rania ya, seperti itu Kalau kalian bertanya seperti itu Agar jawabannya, menjadi penasaran Tunggu tanggal maya Tunggu tanggal maya Nah gimana itu Rania? Rania ada keinginan untuk memperpanjang film itu? Ada, apalagi Bunda Itu karena short movie ada, kita belum nonton hasilnya Tapi Bunda udah excited banget Bunda Maya udah excited banget untuk kayak Nonton short movie-nya dan kayak ngerasa Oke, ini kita harus bikin movie Not short movie, tapi movie Jadi ditunggu ya teman-teman semuanya Oke, proses syutingnya sendiri Syutingnya ini sendiri berapa lama? Dan lagu itu butuh berapa lama sih agar chemistry-nya ada? Ya, untuk syuting ini berapa lama? Kalau aku syutingnya selama 3 hari Jadi itu sabtu minggu itu full dari pagi dari subuh sampai malem Terus keselahan harinya juga sama Subuh sampai malem Dan hari ketiganya itu aku pulang sekolah Aku habis semula langsung ke lokasi syuting saat itu Dan untuk lagunya, bangun chemistry Untuk sejujurnya, aku ngebangun chemistry sama lagu ini tuh It doesn't take such a very long time Kayak waktunya cukup singkat tuh bangun chemistry sama lagunya Karena seperti yang aku udah sempat bahas tadi Kalau misalnya, lagu ini tuh bener-bener relate banget sama diri aku Karena aku bener-bener emang rasa thankful banget Dan emang aku bener-bener berterima kasih banget Sama kedua orang tuaku ini Dan dengan adanya lagu ini dan adanya Fred movie ini Jadi seperti bisa kayak mewujudkan rasa terima kasih Itu juga kepada orang tuaku Walaupun pastinya kita tahu kayak Rasa terima kasih itu tidak akan bisa kayak di approach ya Sama effort-effort yang sudah orang tua kita lakukan kepada kita Berarti ini kayak lebih menjelaskan aja sih rasa terima kasihnya Untuk proses pembuatan lagunya ini pas rekamannya butuh berapa? Oh ya, kalau pas rekaman Pas aku rekaman suara aku itu sempat dua kali Karena di rekaman yang pertama itu keadaan aku lagi kurang fit Jadi itu klubnya kayak aku lagi kurang fit Terus suara aku kayak aku merasa ini nggak bagus Dan ini bukan versi yang terbaik dari suara aku sekarang Jadi aku merasa harus rekaman ulang Makanya kita rekaman lagi kedua kali Dan di rekaman yang kedua kali Aku alhamdulillah merasa buah sih Dan untuk overall pembuatan lagunya Kayak berdua aja ngomong Karena juga orkestranya itu dari Hungary, dari Budapest Jadi memang cukup singkat sih sebenernya Om dan Tante Jadi jadi role model kamu sendiri sih Oke, it's pastinya Mimikade Tante Kris Dayanti Karena Tante Kris Dayanti It's like the deep above Indonesia Kayak siapa di Indonesia nggak tahu Mimikade Dan Mimikade juga tepes waranya so prime juga sama seperti kayak aku Jadi aku merasa kayak oh my god Mimikade is my role model Om dan Tante Rania kan berusia 16 tahun ya Dan sudah terjun ke dunia entertain sendiri Om dan Tante menjaganya seperti apa sih? Karena kita melihat pergaulan saat ini kan Parahlah bisa disebutkan seperti itu Bagaimana Om dan Tante menyikapinya? Orkestranya Toh.... Kalau saya sih Untuk.. Saya kepalanya kayak rame Kalau saya pantau gitu 24 jam Dan untuk handphone dirinya ada batasannya ya Oh ada batasannya ya Dari waktu sekolah sampai jam 9 malam, itu hal seperti saya, dan selanjutnya, semuanya semua bersama, karena memang saya berikan ke anak-anak untuk sendiri, dia harus lihat sendiri, bagaimana teknik keadaan di dunia sekarang, dan saya selalu dia memilih sendiri, dia mau memilih angin sekepuluhnya. Saya seorang yang memilih dan memimpin. Rania, fokus ke dunia entertain atau tidak? Atau lebih kepada pendidikan? Oh my god, oke. Jadi sebenarnya, to make it clear, karena aku sekarang cover-cover lagu, sebenarnya cover-cover lagu juga dari banyak waktu, dari lama banget, udah ada YouTube channel cover cover lagu, terus aku acting, theater, and stuff, kalau tidak punya internasi. Dan to make it clear, aku sebenarnya melakukan itu untuk hobi aku. Tapi kenapa ini kayak, maksudnya kayak kamu mau serius hobi kamu, karena emang menurut aku, kayak dengan adanya hobi aku, aku pengen hal yang aku sukain, itu aku wujudkan untuk bisa berkreasi juga, berkarya sebagai anak buah di Indonesia. Kita harus membuat Indonesia bangga. So, kita juga, aku pengen membuat karya dari sesuatu yang aku suka. Jadi sebenarnya untuk dunia entertain, itu just as my hobby, dan untuk kayak menaik fokusnya sebenarnya ke dunia pendidikan. Oh, lebih fokus ke dunia pendidikan ya.